ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah sangat penting untuk dikuasai oleh guru sebelum membuat modul ajar Nah kali ini saya akan menunjukkan cara super mudah untuk membuat ATP Untuk itu saksikan video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Kali ini seperti janji saya akan saya tunjukkan cara super mudah membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran Dan ATP yang kita buat ini sudah kita sesuai dengan update kurikulum Merdeka tahun 2024 Seperti kita ketahui bahwa juga sudah pernah saya bakas bahwa saat ini sudah terbit Permen debut listek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum Merdeka Oke nanti kita mulai dengan apa itu capaian pembelajaran Kenapa kita harus paham dulu capaian pembelajaran seperti apa Pengertiannya bentuknya seperti apa Selanjutnya nanti kita akan mudah untuk membuat ATP Oke kita masuk ke apa itu capaian pembelajaran Sebelum kita membahas apa itu CP atau capaian pembelajaran Kita bahas dulu apa itu pengertian dari kompetensi Sebenarnya kurikulum kita semenjak tahun 2004 itu sudah berbasis kompetensi Atau sering disebut dengan KPK Kemudian dilanjut pada 2006 yang disebut KTSP itu juga berbasis kompetensi Walaupun disana tidak muncul istilah berbasis kompetensi Ketika tahun 2013 pergantian kurikulum itu juga masih berbasis kompetensi Nah sekarang sudah diresmikan pada tahun 2024 Kurikulum Merdeka itu juga berbasis kompetensi Nah apa itu kompetensi Sekarang kita bahas dulu biar nanti paham Nanti ada kaitan antara kompetensi dengan CP Nanti lari ke tujuan pembelajaran Nah kompetensi itu gampangannya Supaya dapat dipahami dengan mudah Kompetensi itu formulanya adalah Kata kerja plus materi Jadi kalau ada kata kerja dirangkai dengan materi Itulah yang disebut dengan kompetensi Contoh ini Kompetensi menerapkan persamaan kuadrat Nah menerapkan itu adalah kata kerja Persamaan kuadrat itu adalah materi Nah digabung dua-duanya itu disebut kompetensi Nah kalau definisinya kompetensi itu adalah Kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik Setelah melakukan pembelajaran Kalau formulanya jadi kompetensi sama dengan kata kerja plus materi Nah sekarang kita tengok ke belakang ya Kompetensi-kompetensi model perumusannya pada kurikulum sebelumnya Kita masuk ke kurikulum 2026 ya Di kurikulum 2006 itu kita kenal istilah Standar kompetensi dan kompetensi dasar Nah kalau standar kompetensi ini masih umum Nah kalau kompetensi dasar ini jabaran dari standar kompetensi Perhatikan kompetensi dasar 1.1 misalkan ya Menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma Kemudian yang 1.2 melakukan manipulasi aljabar Dalam pangkat, akar, dan logaritma Perhatikan 1.1 disitu ada kata kerja yaitu menggunakan Ada juga materi apa materinya Pangkat, akar, dan logaritma Nah ketika itu digabung itulah yang disebut dengan kompetensi Nah kebetulan sebutannya di kurikulum 2006 disebut kompetensi dasar Untuk 1.2, 2.1, 2.2 ini semua juga mengandung kata kerja dan materi 2.1 misalkan memahami konsep fungsi Konsep fungsi adalah materi Memahami adalah kata kerja Digabung menjadi kompetensi Nah sekarang kita lanjut bagaimana perumusan kompetensi pada kurikulum 2013 Perhatikan kalau di kurikulum 2013 Itu ada istilah kompetensi dasar yang dibagi menjadi dua Yaitu disini ada yang sebelah kiri namanya kompetensi dasar ranah pengetahuan Untuk yang sebelah kanan ini adalah kompetensi dasar untuk ranah keterampilan Ya sebelum KD itu didahuli oleh KI Jadi kita kenal KI, KD Nah kalau di kurikulum 2006 namanya SK, KD Nah nanti di kurikulum Merdeka seperti apa nanti kita tunjukkan Oke sekarang kompetensi dasar yang sebelah kiri yang pengetahuan Menyusun sistem persamaan linier 3 variable dari masalah kontekstual Perhatikan menyusun ini adalah kata kerja Sistem persamaan linier 3 variable dari masalah kontekstual itu adalah materi Ketika digabung jadilah kompetensi Sebutannya adalah kompetensi dasar Perhatikan yang sebelah kanan Menyelesaikan ini juga kata kerja Masalah kontekstual yang berkena berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variable Ini disebut materi digabung menjadi kompetensi Nah sekarang kita masuk ke kurikulum Merdeka Nah sekarang perhatikan kurikulum Merdeka ini ya Kalau di kurikulum Merdeka itu kan dibagi menjadi elemen-elemen ya Ini kebetulan saya contohkan adalah elemen bilangan Nah capaian pembelajarannya Formulanya Peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat Termasuk bilangan pangkat pecahan Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmetika dan geometri Termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk Perhatikan ya Di sini itu juga memuat kata kerja Mana kata kerjanya menggeneralisasi Nah kemudian materinya yang mana ini Sifat-sifat bilangan berpangkat Nah dengan demikian ini adalah juga kompetensi Kenapa kompetensi? Karena mengandung kata kerja yaitu menggeneralisasi Materinya adalah sifat-sifat bilangan berpangkat Nah kemudian di kalimat kedua Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmetika dan geometri Termasuk masalah yang berkait dengan bunga tunggal dan bunga majemuk Nah ini menerapkan juga kata kerja Berarti di sini ada dua buah kata kerja Materinya yang mana? Yang ini Barisan dan deret aritmetika dan geometri Nah ini adalah materinya Digabung menjadi kompetensi Nah sebenarnya kalau kita hubungkan dengan kurikulum 2013 dan kurikulum 2006 Itu sebenarnya sama saja Sama-sama mengandung kompetensi Cuma bedanya kalau pada kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 Itu sudah diurutkan Jadi nomor 1 apa? Nomor 2 apa? 3 apa? Nah tetapi kalau di kurikulum Merdeka Itu kompetensinya itu belum diurutkan Nah tugas kita Nanti akan memberikan nomor dan mengurutkan Itulah yang disebut dengan ATP Alur Tujuan Pembelajaran Oke sekarang ya Definisinya capaian pembelajaran itu apa? Nah nanti kita lihat di Permendikbud Ristek nomor 12 tahun 2024 Oke saya tunjukkan pasal 7 ya Struktur kurikulum itu terdiri dari Satu intragurikuler, gogurikuler, dan ekstragurikuler Nanti selanjutnya kita lihat di pasal 8 ya Intragurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Memuat A. Kompetensi B. Muatan pembelajaran C. Beban belajar Nah sekarang kompetensi itu apa? Nah nanti kita tunjukkan Nah Perhatikan di pasal 9 Kompetensi Sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 huruf A Dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran Nah jelas disini bahwa capaian pembelajaran itu tidak lain adalah kompetensi Nah karena kompetensi Maka pasti rumusannya mengandung kata kerja dan materi Nah sekarang kalau kita sudah tahu bahwa sebenarnya capaian pembelajaran adalah kompetensi Nanti pasti semua formulanya mengandung kata kerja dan materi Nah kata kerja, materi, kata kerja, materi, kata kerja, materi Dikumpulkan jadi satu dalam bentuk paragraf Tidak bernomor seperti KD Itulah yang disebut dengan capaian pembelajaran Nah jadi benang merahnya tegas sudah bahwa sebenarnya capaian pembelajaran itu adalah pengganti dari istilah KD Bedanya kalau KD itu sudah ada nomornya Nah kalau capaian pembelajaran itu belum ada nomornya Nah tugas kita nanti memberi nomor Kemudian diurutkan itulah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran Oke sekarang kita kembali ke Contoh CP ya Contoh CP yang tadi itu Nah perhatikan ini contoh Curriculum medeka CP nya saya ambil dari matematika Dari matematika Ini perhatikan Ini karena sebenarnya adalah kompetensi Maka di dalamnya pasti mengandung kata kerja dan materi Oke saya baca Peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat Ya ini satu materi Ya kemudian berikutnya Mereka dapat menerapkan barisan dan deret aritmetika dan geometri Dan selanjutnya ini juga materi Ini sebenarnya ada empat Pertama adalah barisan aritmetika Yang kedua deret aritmetika Yang ketiga barisan geometri Yang keempat deret geometri Berarti disini ada satu materi yang Tentang bilangan berpangkat Empat materi tentang barisan dan deret Maka nanti bisa kita pecah menjadi lima Ya lima tujuan pembelajaran Nah lima itu seperti apa Perhatikan seperti ini Nah ya Perhatikan menjadi seperti ini Nah Jadi CP CP tadi ya CP itu di dalamnya kan mengandung kompetensi Kompetensi itu apa? Kata kerja plus materi Nah kata kerja plus materi itu Sekarang kita pecah-pecah Kita kasih nomor Nah disebut Tujuan pembelajaran Nah kalau Kalau di Di kurikulum lama Kurikulum 2013 Dan kurikulum 2006 Nah pecahan-pecahan ini Dikasih nomor Namanya KD Nah kalau disini Namanya Tujuan pembelajaran Jadi CP itu adalah Kumpulan-kumpulan kompetensi Atau kumpulan-kumpulan Tujuan pembelajaran Yang formulanya Berbentuk paragraf Tidak per nomor Nah Kalau ATP itu adalah Turunan atau jabaran Dari CP yang masih dalam Bentuk paragraf Turunannya Kita kasih nomor Tinggal kata kerjanya Kita ambil Dari CP Menggeneralisasi Ini kita ambil Dari CP Menerapkan Juga kita ambil Dari CP Pasita didik Kita ambil Dari CP Jadi semua ini Cukup kita ambil Dari CP Tidak usah Kita membuat Kata kerja baru Tidak usah Membuat materi Baru Jadi kata kerja Dan materi Cukup kita cuplik Dari Capaian Pembelajaran Nah Ketika kita sudah tahu Untuk yang Musur bilangan Tadi Elemen bilangan itu Terdiri dari 3TP Berikutnya Kita kasih Alokasi Waktu Ini misal Ini misal aja Misal nanti Apakah memang Nanti ketemu 8 Atau 4 Atau 12 Nanti disekan dengan Jumlah Alokasi Waktu Dalam Setahun Ini misalkan Untuk yang TP pertama Kita kasih 8 TP kedua Juga 8 Sampai TP terakhir Ini juga 8 Nah Susunan Dari Tujuan Pembelajaran Tujuan Pembelajaran Ini Yang di Breakdown Dari CP Sudah Diurutkan Diberikan Alokasi Waktu Inilah yang disebut Dengan Alur Tujuan Pembelajaran Jadi Sebelahnya Membuat ATP itu Gampang Tinggal Kita deteksi Mana kata kerjanya Kita deteksi Mana materinya Kita gabungkan Menjadi Tujuan Pembelajaran Oke Sekarang Saya contohkan Mata pelajaran Agama Sekarang Saya contohkan Bagaimana Cara Membuat Tujuan Pembelajaran Sekaligus ATP nya Untuk Mata pelajaran IPA Basa E Ini saya contohkan Nanti Untuk khusus Yang Fisika Kita tahu Bahwa Di dalam IPA Juga IPS Yaitu Elemennya Selalu ada Dua Yang pertama Pemahaman Dalam Pemahaman IPA Nanti Ini khusus Fisika Yang kedua Adalah Keterampilan Proses Nah ini Yang elemen Pertama Dulu Tentang Pemahaman Berarti Kan untuk Yang IPA Di Fase E Itu Dikabung Antara Fisika Kimia Dan Biologi Nah itu Juga Tercermin Di dalam Capaian Pembelajaran Ini Perhatikan Kalimat Yang pertama Peserta Didik Memahami Proses Klasifikasi Makhluk Hidup Nah Kalau Makhluk Hidup Ini Berarti Ini Tentang Biologi Kalimat Kedua Peserta Didik Memahami Sistem Pengukuran Dalam Kerja Ilmiah Kerja Energi Alternatif Dan Selanjutnya Ini Tentang Fisika Dan Yang Terakhir Peserta Didik Memahami Struktur Atom Dan Kaitannya Nah Kalau Ada Kata Atom Ini Berarti Kimia Jadi Dalam Jep Ini Memuat Unsur Biologi Kalimat Pertama Fisika Kalimat Kedua Dan Kimia Kalimat Ketiga Nah Ini Ada Kalimat Keempat Peserta Peserta Didik Menerapkan Pemahaman IPA Untuk Mengatasi Permasalahan Berkaitan Dengan Perubahan Iklim Nah Ini Terkait Ketiganya Jadi Kalimat Pertama Biologi Kalimat Kedua Fisika Kalimat Ketiga Adalah Kimia Kalimat Keempat Ini Untuk Ketiga Nah Karena Ini Saya Contohkan Untuk Yang Fisika Maka Perhatikan Yang Fisika Saya Kasih Tanda Tebal Ya Yang Lain Tidak Tebal Ini Tebal Perhatikan Peserta Didik Memahami Sistem Pengukuran Dalam Kerja Ilmiah Ini Materi Pertama Yaitu Pengukuran Yang Kedua Energi Alternatif Materi Kedua Energi Alternatif Dan Pemanfaatannya Untuk Mengatasi Permasalahan Keterjaan Energi Jadi Tegasnya Yang Pertama Materi Pengukuran Yang Kedua Adalah Energi Alternatif Nah Yang Ketiga Adalah Penerapan IPA Nanti Dalam Ini Adalah Penerapan Fisika Untuk Mengatasi Permasalahan Berkata Dengan Perupan Iklim Jadi Untuk Fisika Ini Ada Tiga Buah Materi Nah Kalau Ada Tiga Buah Materi Maka Tentu Ada Tiga Buah Tujuan Jadi Banyaknya Materi Sama Dengan Banyaknya Tujuan Pembelajaran Nah Maka Dapat Kita Breakdown Kita Pisah Sekarang Seperti Ini Kita Pisah Kita Breakdown Kita Kasih Nomor Kita Urutkan Nah Itulah Yang disebut Dengan Alur Tujuan Pembelajaran Nomor Nomor Satu Peserta Didik Dapat Memahami Dan Menerapkan Sistem Pengukuran Dalam Kerja Ilmiah Ya Persis Saya Ambil Dari CB Nomor Dua Peserta Didik Dapat Memahami Energi Alternatif Dan Pemanfaatannya Untuk Mengatasi Permasalahan Ketersediaan Energi Persis Dari CB Untuk Yang Nomor Dua Nomor Tiga Peserta Didik Dapat Menerapkan Pemahaman Fisikal Untuk Mengatasi Kita Kasih Alokasi Waktu Saya Contohkan Ini 3JP 3JP Nanti Sesuaikan Jajah Bisa Jadi Ini Tidak Pas Benar Karena Saya Bukan Guru Fisika Nanti Guru Fisika Yang Terus Kira-kira Nomor Satu Alokasi Waktu Berapa Dua Berapa Tiga Berapa Nah Berikutnya Untuk Yang Elemen Kedua Itu Adalah Keterampilan Proses Nah Keterampilan Proses Ini Sebenarnya Itu Bukan Materi Bukan Materi Mengamati Mempertanyakan Merencanakan Memproses Menganalisis Mengevaluasi Sampai Mengomunikasikan Hasil Ini Bukan Materi Untuk Itu Ini Tidak Harus Dibuat Tujuan Khusus Seperti Yang Di Elemen Pemahaman Ini Keterampilan Proses Ini Nanti Bisa Diintegrasikan Ketika Kita Merancang Modul Ajar Atau RPP Jadi Di ATP Ini Tidak Perlu Dibuat ATP Jadi ATP Itu Berketer Dengan Materi Sedangkan Keterampilan Proses Ini Sebenarnya Bukan Materi Ini Adalah Proses Bagaimana Sesua Nanti Mencapai Kepetensi Di CP Jadi Ini Lebih Kepada Proses Nah Untuk Itu Nanti Ini Bisa Ditulis Atau Dinarasikan Ketika Kita Merancang Modul Ajar Atau RPP Demikian Mudah-mudahan Pemaparan Bagaimana Cara Membuat ATP Untuk Mata Pelajaran IPA Khususnya Fisika Dapat Dipahami Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemapa 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 Terima kasih.